Intro Halo guys, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Aldi. Dan di video kali ini, saya akan membahas 2 mechanical keyboard yang lagi hot saat ini. Yaitu Vortex Series VX8 dan Rekzus Daxa M71 Pro. Untuk review yang lebih lengkap dari masing-masing keyboard ini, kalian bisa cek di sini kalau sudah saya publish videonya. Di video ini, saya akan mencoba membandingkan apa saja perbedaan di kedua keyboard ini. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Dimulai dari boxnya terlebih dahulu. Kalau dari boxnya, M71 Pro memiliki box yang lebih terkesan premium. Bisa dilihat bahwa box VX8 cenderung polos jika dibandingkan dengan M71 Pro. Untuk isi di dalam boxnya sebenarnya mirip. Kita akan mendapatkan keyboardnya, user manual, keycaps puller, switch puller, dan kabel USB Type-C yang sudah braided. Tetapi di M71 Pro, kita diberikan 4 switch cadangan sesuai dengan pilihan warna switch keyboardnya. Dan ada high adjustment keyboardnya yang bertipe magnetic. Dari sisi desain, kedua keyboard ini menurut saya sama-sama cakep. Tinggal selera kalian aja lebih suka yang mana. Layout dari VX8 ini menggunakan layout 75% dan di M71 Pro menggunakan layout 65%. Dengan layout 75% yang ada di VX8, maka ukuran key, alt, shift, function, dan control yang bagian kanan itu ukurannya lebih kecil, tidak seperti keyboard full size pada umumnya. Sedangkan ukuran key di M71 Pro ini normal seperti keyboard kebanyakan. Untuk keycapsnya, VX8 dan M71 Pro menggunakan PBT keycaps. Perpaduan warna keycaps bawaannya menurut saya sudah cakep. Font yang digunakan pun tidak terkesan gaming. Jadi dengan keycaps bawaannya aja menurut saya sudah cukup estetik. Kalau kalian ingin mengganti keycapsnya, tentu aja bisa. Kedua keyboard ini menggunakan cherry stamp, di mana kebanyakan keycaps yang dijual di pasaran sudah menggunakan cherry stamp. Tapi jangan lupa untuk VX8, tadi ada beberapa ukuran keycaps yang tidak seperti keycaps keyboard full size pada umumnya. Untuk feel keycapsnya, menurut saya VX8 sedikit lebih terasa teksturnya dibandingkan M71 Pro. Tapi untuk dipakai ngetik keduanya sudah cukup oke kok, nggak ada masalah sama sekali. Di VX8 kita mendapatkan function key F1-F12 dan media button. Sedangkan di M71 Pro ini kita bisa mengakses F1-F12 dengan cara Fn Plus 1 untuk F1, Fn Plus 2 untuk F2, dan seterusnya. Tetapi kita tidak mendapatkan fungsi media button seperti volume up, volume down, mute, dan lain-lain di M71 Pro. Sekarang kita bahas build quality-nya. Pertama dari frame-nya. Keduanya sama-sama terbuat dari plastik yang kualitasnya setara. Tetapi untuk finishing-nya menurut saya sedikit lebih baik di VX8, karena di M71 Pro saya ini ada sedikit bagian yang ketinggalan plastiknya agak berlebih. Tapi kalau nggak diperhatiin banget ya nggak kerasa kok. Untuk bobotnya, M71 Pro sekitar 605 gram dan VX8 di sekitar 660-an gram. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana, lebih enak bawa si M71 Pro, karena sedikit lebih ringan. Ketika saya coba band test, kedua keyboard ini cukup sturdy, tidak ada gejala flex yang perlu dikhawatirkan. Stabilisasi di setiap key-nya sudah cukup baik menurut saya. Tetapi saya lebih suka di M71 Pro karena feel-nya terasa sedikit lebih umpuk di beberapa key yang panjang. Seperti shift, spacebar, enter, dan backspace-nya. Untuk pengaturan ketinggian keyboard-nya, keduanya memiliki satu step height adjustment lagi. Bedanya, di M71 Pro menggunakan tipe magnetik, sedangkan di VX8 masih standar seperti kebanyakan keyboard pada umumnya. Stand keyboard yang magnetik ini menurut saya lebih keren karena masih jarang keyboard mekanikal yang menerapkan sistem seperti ini. Akan tetapi kekurangannya, kita harus menyediakan tempat lagi untuk si magnetic stand-nya tadi kalau sedang tidak dipakai. Kedua keyboard ini memiliki tiga pilihan warna switch yaitu red, brown, dan blue. Setiap warna dari switch tersebut memiliki rasanya masing-masing. Sebelum membeli keyboard-nya, kalian harus pastikan dulu lebih suka tipe switch yang seperti apa. Apakah red switch yang linear, brown switch yang tactile, ataupun blue switch yang tactile dan fakey. Switch yang digunakan di kedua keyboard ini sama-sama Gateron, yang menurut saya switch ini cukup sweet spot. Harganya nggak terlalu mahal dan kualitas yang diberikan juga bagus. Switch yang digunakan di keyboard VX8 saya ini adalah yang varian blue switch, dan di M71 Pro ini adalah brown switch. Kedua keyboard ini sudah hotswappable, jadi kalau kalian ingin ganti switch-nya, tinggal lepas pasang menggunakan switch puller yang diberikan di paket penjualan. Dari segi konektivitas, kedua keyboard ini sedikit berbeda. VX8 menggunakan kabel saja, sedangkan M71 Pro bisa dengan kabel ataupun koneksi Bluetooth. Untuk koneksi secara kabel, semuanya responsif, tidak ada kendala. M71 Pro ini menggunakan Bluetooth 5 yang surprisingly delay-nya cukup minim meskipun saya coba untuk bermain game. Ketika saya coba untuk bermain CSGO, menurut saya fine-fine aja, tidak ada berasa delay yang mengganggu. Itu menurut saya sih. Apalagi kalau cuma dibuat ngetik-ngetik, ya jelas nggak masalah. Meskipun baterai keyboard-nya hanya 1000 mAh, tapi daya tahan baterai-nya cukup awet. Bisa lah menemani kalian kerja dari pagi sampai malam non-stop. Dengan skenario saya itu adalah browsing, nonton YouTube, sambil ngetik-ngetik script. Sekarang kita bahas tentang RGB-nya. Kalau untuk tingkat kecerahan LED-nya, menurut saya CVX8 masih sedikit lebih terang daripada M71 Pro. Untuk jumlah mode RGB-nya, menurut saya keduanya udah sama-sama banyaknya. Kalau saya sendiri sih lebih suka mode RGB yang statik, jadi satu warna aja. Untuk mode LED yang warna putih, keduanya masih sama-sama memproduksi warna putih yang cenderung ada pink-pink-nya. Tetapi di M71 Pro bisa memproduksi warna putih yang lebih sedikit lah pink-nya dibandingkan dengan VX8. Di M71 Pro kita mendapatkan RGB lagi di bagian sampingnya, yang menurut saya semakin mempercakep si M71 Pro ini. Kedua keyboard ini dibekali dengan software bawaan untuk memberikan kontrol yang lebih terhadap keyboard-nya. Dari segi UI, saya lebih suka software si VX8 karena lebih terlihat matang jika dibandingkan dengan software bawaan si M71 Pro. Tapi ini hanya preferensi saya pribadi, bisa aja kalian lebih suka software bawaan di M71 Pro. Di software M71 Pro kita diberikan gaming mode, di mana di mode tersebut kita bisa menonaktifkan fungsi dari Windows Key, Alt Plus Tab, Alt Plus F4 untuk menghindari tidak sengaja tertekan saat main game. Sekarang kita coba dengarkan suara typing test dari masing-masing keyboard ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, saya beli si VX8 ini dengan harga Rp 620.000 dan si M71 Pro ini saat pre-order harganya Rp 699.000. Dan sekarang si VX8 ini sepertinya agak goib barangnya, karena banyak yang permintaan, sedangkan barangnya cukup terbatas. Kalaupun ada, sepertinya harganya sudah cukup berada di sekitar Rp 800.000, hampir Rp 900.000. Di M71 Pro harganya sekarang setelah PO berakhir, ada yang dijual di sekitar Rp 779.000-an, jadi masih cukup aman lah dari sisi stok dan harga. Tapi nggak tahu lagi ya, kalau 1 atau 2 bulan ke depan, apakah harganya masih stabil di bawah Rp 800.000 atau nggak. Buat CVX8, sepertinya memang harganya cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga resmi aslinya. Kalau kalian bisa menemukan CVX8 ini di harga Rp 700.000 sampai mentok hampir Rp 900.000, ya menurut saya itu masih layak lah untuk kalian pertimbangkan. Well, gimana kesimpulannya? Menurut saya, kedua keyboard ini memang keyboard cakep untuk harga yang diberikan. Buat kalian yang baru ingin mencoba mechanical keyboard dengan harga yang masih cukup terjangkau dan ingin langsung mendapatkan keyboard yang sweet spot. Kalian bisa memilih salah satu di antara kedua keyboard ini. Sweet spot di sini maksud saya adalah dengan membeli keyboard ini, kalian nggak perlu buru-buru upgrade komponennya seperti keycaps-nya atau switch-nya. Nah, karena by default apa yang ditawarkan dari kedua keyboard ini menurut saya overall udah sama-sama cakep di berbagai sisi. Tapi kalau budgetnya ada sih ya silahkan aja kalau mau ganti keycaps atau switch-nya. Dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah saya jelaskan tadi, kalian tinggal sesuaikan aja keyboard seperti apa yang kalian butuhkan. Kalau saya sih ya paling nanti ganti keycaps-nya kalau dirasa ingin tampilannya agak beda, tapi selain itu sepertinya saya akan tetap biarkan seperti standar bawaan pabriknya. Jadi, kalau kalian tertarik sama salah satu keyboard ini, buruan dibeli sekarang sebelum keduanya bener-bener goib nggak ada stok barangnya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Silahkan share video ini apabila dirasa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax